sepeda motor bergerak dari keadaan diam di mana gerak kecepatan terhadap waktu ditunjukkan pada gambar di bawah ini hitung jarak total yang ditempuh sepeda motor ini kan gambarnya itu untuk kecepatan sama waktu kan, satuannya kalau kita bisa nyari jaraknya dengan menghitung luas luas bangun ini lintasannya ini kan kalau dilihat itu bangunnya trapezium trapezium kan jumlah sisi sejajar ini dengan ini kan sejajar berarti ini ke sini 200 ditambah dari sini ke sini berapa dari sini ke sini kan 80 ya, karena 150 dikurang 70 dibagi 2, dikali tinggi bangunnya tinggi trapeziumnya kan 30 gitu, ini 280 kan ya, 200 tambah 80 280 dibagi 2 ya, 140 ya, 140 kali 30 ya, 1000 4200 ya, meter gitu, ya jadi jarak tempuhnya 4200 meter gitu ya, 387 ya, 398 ya, 388 ya, 380